Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mulai mematikan siaran televisi analog atau analog switch off yang mana hal tersebut dilakukan sejak tanggal 30 April 2022 lalu yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. Analog switch off ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah, merealisasikan program pemerintah yakni penyiaran televisi digital yang bersih, jernih, dan canggih. Dan juga diharapkan akan mampu menjadi awal yang baik bagi penyiaran televisi di Indonesia. Lalu atas hal tersebut, apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga terkait terhadap peralihan televisi analog menjadi televisi digital? Kemudian, sudah sejauh mana analog switch off ini dilakukan di Provinsi Jambi? Serta apakah masyarakat sudah memahami dan mengetahui betul mengenai peralihan tersebut? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Jambi, mewujudkan program penyiaran televisi digital yang berkualitas. Bersama saya Hilda Mesriah Fadila, inilah Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai datang, pemirsa Setia Injambi dalam Injambi, mewujudkan program penyiaran televisi digital yang berkualitas. Saya Hilda Mesriah Fadila kembali menyapa Setia Injambi, dan dalam hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir tiga narasumber yang sangat luar biasa. Saya Hilda Mesriah Fadila, sebelumnya ingin saya sampaikan, kami Injambi melakukan dialog pada hari ini di gedung DPRD Provinsi Jambi. Dan langsung saja saya sapa tiga narasumber kita, yang pertama ada Pak Kamas Alfarabi SHMH selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak. Baik, kemudian dari Kominfo Provinsi Jambi, yaitu Insinyur Nurahmat Herlambang, selaku Kepali Dinas Kominfo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir dari KPID Provinsi Jambi, yaitu Bang Joni, selaku Komisioner KPID Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik, tema kita pada hari ini memang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, mengenai peralihan televisi analog menjadi televisi digital. Mungkin saya mau ke Pak Nurahmat atau biasa sering dipanggil Pak Erick ya Pak ya, terhadap peralihan ini Pak. Sebenarnya apa sih Pak, kenapa dilakukan peralihan ini dan mengapa baru sekarang dilakukan peralihan ini Pak? Mungkin boleh dijawab oleh Pak Erick Pak? Ya, izin buka. Oke, ya mungkin saya sampaikan juga kita untuk menjawab, kami izinkan untuk membuka masker Bapak-Bapak, namun setelah menjawab mungkin digunakan lagi maskernya, karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya boleh Pak Erick, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Hilda. Hari ini kita membicarakan tentang analog switch off. Apa itu analog switch off? Analog switch off yaitu switch off itu mematikan siaran analog. Siaran analog adalah siaran televisi yang selama ini kita nikmati. Kenapa siaran analog itu dirubah ke siaran digital? Tentunya ada maksud dan tujuannya. Perubahan dari analog ke digital ini sudah cukup lama dinantikan oleh dunia penyiaran. Yang saya baca-baca sudah lebih dari 10 tahun, orang mengharapkan analog ini sudah berpindah ke digital. Itu yang itu. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur bahwa kita mencanangkan di 30 April kemarin, kita analog switch off. Tujuannya tentu adalah peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan kepada pemirsa televisi di manapun mereka berada. Peningkatan pelayanan itu seperti tadi disebutkan gambarnya lebih bagus, suaranya lebih jernih, kualitas siarannya juga lebih baik. Dan dengan ASO ini akan lebih banyak dimungkinkan perusahaan-perusahaan lembaga penyiaran swasta yang dapat terlibat di dalamnya. Juga nantinya frekuensi ini dapat digunakan untuk penataan frekuensi yang lebih besar lagi, sehingga nantinya ketersediaan internet, broadband di Indonesia dapat lebih terjangkau. Intinya bahwa kualitas ditingkatkan, biaya diefesiensikan. Itu yang kita harapkan dari ASO ini. Baik, untuk di Jambi sendiri Pak, sudah sejauh mana Pak analog switch off ini dilakukan dan ditargetkan kapan kira-kira sudah merata dilakukan ASO ini Pak atau analog switch off ini Pak? Ya, ini perlu kita sampaikan lagi bahwa urusan pos telekomunikasi dan penyiaran merupakan urusan pemerintah pusat. Jadi selama ini semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat, mau penerimaan, pelaksanaannya pun semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Kita-kita di daerah ini menerima, turut membantu agar tugas dari pemerintah pusat itu dapat terlaksana dengan baik di daerah. Ada Bang Joni dari KPID, ada Pak Mas Alparadi dari DPRD, bagaimana agar proses peralihan dari analog ke digital dapat berlangsung dengan baik. Dari pemerintah pusat sudah ditargetkan, ada tiga tahapan target penyelesaian ASO ini. Pertama di 30 April kemarin, selanjutnya di 25 Agustus, dan nanti di 2 November. Itu seluruhnya diharapkan sudah beralih seluruhnya. Untuk di Provinsi Jambi, target awalnya kemarin ada empat kabupaten. Empat kabupaten itu, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Sarolangun. Itu yang diharapkan. Tapi kemarin, satu hari, sebelum berakhirnya, dimulainya ASO tahap pertama, sudah disampaikan oleh Kementerian Komimpo, Bapak Menteri Joni G. Pelatih menyampaikan, rupanya baru lapan kabupaten yang siap untuk menjalankan ASO. Walaupun di Jambi, pada prinsipnya juga sudah beberapa stasiun sudah bisa menerapkan secara digital, seperti TIPRI, JAK TV juga sudah kan setahu saya, JAK TV, Jambi TV, ada Kompas TV, dan bertahap nanti TV-TV lainnya. Kenapa ini belum terlaksana dengan baik? Pertama, kita melihat segmen pemirsa TV, yang memakai TV itu, kalau orang yang memakai TV digital kan tidak masalah, berubah dari analog ke digital. Tetapi orang yang memakai TV dalam teknologi lama, akan bermasalah, karena memerlukan bantuan, bantuan alat, agar mereka bisa menerima siaran analog menjadi siaran digital. Biasanya juga, yang masih punya TV-TV lama jadul-jadul itu, juga rumah tangga miskin. Mereka kan tidak punya kemampuan untuk membeli dekoder atau set top box. Nah, itulah fungsi pemerintah di situ, bagaimana agar masyarakat miskin diberikan bantuan, agar mereka juga tetap bisa menerima siaran TV di Provinsi Jambi. Itu Mbak Hilda. Baik, ini berarti kita sudah menyoroti beberapa kendala, Pak ya. Tapi mungkin sebelum menjawab bagaimana menghadapi kendala tersebut, saya mau ke Bang Johnny dulu, Bang. Dari KPID sendiri, Bang. Untuk menghadapi, mempersiapkan dalam peralihan ini, seperti apa yang sudah dipersiapkan, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Is it Pak Gadis, Bang. Terkait masalah ASO, karena memang KPID itu domain dan tufruksinya adalah bidang penyiaran, maka mau tidak mau secara lembaga kita juga harus menyesuaikan. Karena memang ini proyek-proyek pemerintah yang itu memang sudah seharus dan sewajarnya. Karena Indonesia termasuk negara yang sedikit terlambat dari migrasi analog ke digital. Kita ketahui bahwa negara-negara luar itu sudah 2-3 tahun yang lalu sudah digital semua. Maka ini sebuah keharusan dan sebuah kewajiban bahwa memang tidak bisa dinafikan lagi bahwa analog itu ya memang harus dimatikan dan kita harus berada di ke digital. Tentu dalam hal itu KPID secara lembaga yang memang mengawasi dunia penyiaran, baik televisi maupun radio, kita secara lembaga juga harus menyesuaikan dari segi pengawasan, dari segi penama kontrol terhadap penyiaran itu, baik dari segi alat segala macam, kita juga harus menyesuaikan. Karena betul yang sampaikan Pak Kepala Dinas Kominfo Jambi tadi bahwa TV lama itu kalau tidak pakai STB tidak bisa menerima siaran digital. Sama juga dengan hal-alat pemantau kita. Kalau kita tidak pernah menyesuaikan dengan teknologi digitalnya, kita juga tidak akan bisa memantau siaran televisi yang berbasis digital. Dan tentu kita harapkan memang dengan proses digitalisasi ini, dunia penyiaran semakin bergairah, dunia penyiaran semakin meningkat secara kualitas. Dan dari KPID, apapun itu, mau tidak mau, siap tidak siap, kita secara lembaga harus siap untuk mengawasi itu. Baik dari segi infrastruktur penyiarannya, baik dari segi kontennya, baik dari segi verifikasi perizinannya, kita harus siap. Karena memang kita bermitra dengan pemerintah terkait masalah ini, kita juga harus mendukung apapun kebijakan pemerintah, termasuk proses digitalisasi ini. Mungkin seperti itu dulu Pak Hilda. Oke baik, berarti dari KPID sudah siap bang ya untuk menghadapi peralihan ini. Oke mungkin saya mau ke Pak Kemas Pak. Terhadap peralihan televisi analog menjadi digital ini, bagaimana Bapak menanggapinya dan apa sebenarnya yang perlu kita perhatikan atau persiapan apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan Pak? Baik, terima kasih Mbak Hilda. Kami selaku DPRD tentunya memiliki harapan yang besar kepada dinas instasi terkait termasuk lembaga KPID dalam hal perubahan dari TV yang lama ke TV digital ini. Tapi tentunya ada beberapa hal yang harus kita sikapi dan harus kita lakukan secara serius. Yang pertama menurut saya adalah sosialisasi dulu. Sosialisasi sejauh mana keingin tahuan ataupun informasi yang sudah diterima oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi, terhadap adanya perubahan yang signifikan ini dalam dunia penyiaran tentunya. Itu dulu yang pertama. Untuk melakukan sosialisasi ini kita memang memaklumi di mana dari awal bulan Maret 2020 negara kita kan mengalami wabah pandemi COVID-19 yang tentunya itu sangat mempengaruhi juga dalam hal sosialisasi. Karena sebelumnya mungkin bisa saja dilakukan sosialisasi secara door to door atau pertemuan-pertemuan di mana hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan karena adanya tiga itu kan, social distance, memakai masker dan membersihkan tangan itu sehingga hal tersebut harus kita lakukan secara lebih kerja keras gitu kan. Terutama dinas, bisko info dan KPID tentunya. Dan bukan juga sesuatu yang wajar menurut saya juga di PRD mungkin dilibatkan juga. Karena di PRD kan kami ini memiliki konstituennya kan dan memiliki dapil-dapil sendiri, daerah-daerah pemilihan mungkin bisa lebih tepat sasaran. Itu yang pertama, sosialisasi. Dan yang kedua terkait ASO ini, saya kira pentingnya pendataan kepada bisko info untuk melakukan pendataan secara real gitu kan. Sehingga tidak salah sasaran yang disampaikan Bapak Kadis tadi, banyak golongan-golongan dari menengah ke bawah atau orang-orang yang miskin, kita katakan seperti itu, yang tentunya barangkali kemungkinan besar tidak memiliki TV yang digital. Sehingga memerlukan STB itu. Nah, STB ini kan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Secara gratis. Nah, itu juga kami perlu sikapi bagaimana ini. Karena ini secara gratis, harus jelas kan. Dan bagaimana disko info dalam melakukan pemberian itu, pemberian STB tersebut? Apakah membentuk Satgas barangkali? Mungkin nanti Pak Kadis yang bisa lebih ini kan. Saya kira itu saja tiga hal tersebut yang harus segera dalam waktu dekat ini dilakukan oleh dinas terkait. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kemas. Jadi Bang Kemas juga sudah menyoroti tiga hal Bang ya. Dan mungkin nanti akan dijawab oleh Pak Erick. Tapi ditahan dulu, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dari gedung DPRD Provinsi Jambi, kami kembali menyapa pemirsa Setia Injambi. Dan pada segmen sebelumnya tadi, narasumber kita telah memaparkan tanggapan terkait peralihan ini dan juga dari Pak Kemas sendiri juga telah menyampaikan tiga poin ya Pak ya, yang cukup penting. Yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan peralihan analog menjadi televisi digital. Mungkin saya mau ke Pak Erick terlebih dahulu Pak, terhadap tiga poin tersebut. Dan juga tadi Bapak juga sempat menyampaikan beberapa kendala dalam pewujudan peralihan ini Pak. Mungkin apa nih, sudah dipersiapkan oleh Kominfo Provinsi Jambi untuk menghadapinya Pak. Terima kasih Mbak Hilda. memang benar apa yang disampaikan Bung Al-Farabi tadi. Kementerian Kominfo juga terakhir hari Jumat kemarin, tanggal 13 Mei, melihat kendala dalam peralihan analog syskop ini. Jadi kemarin sudah diputuskan, kalau data sebenarnya sudah cukup lama mereka berikan kepada kita. Dari beberapa lembaga penyiaran swasta, penyelenggara siaran digital tersebut sudah dibagi-bagi. Berapa tanggung jawabnya masing-masing. Untuk empat kabupaten yang awal pertama di Provinsi Jambi sudah ditetapkan 39.555. Itu yang harus disediakan. Itu sudah dibagi batang hari, kecamatannya apa, kelurahan desanya apa, sudah dibagi. Yang perlu lagi, kemarin diminta agar bersama-sama dengan KPID, dengan dinas sosial, agar mendata ulang lagi ke kabupaten kota untuk melihat lagi apakah benar data tersebut tepat sasaran atau tidak. Apakah benar mereka punya TV? Kalau yang tidak punya TV kan tidak diberikan. Atau seperti itu. Jadi pemerintah pusat berharap bahwa dalam bulan Mei ini kita melakukan, turun lagi melakukan konsolidasi, verifikasi terhadap data yang sudah ada sebelumnya tersebut. Ini kan sumber datanya dari DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang sumber datanya. Jadi dilihat siapa yang punya televisi analog, itulah yang nanti sebagai calon penerima set-top box gratis dari pemerintah rumah tangga miskin. Nah nanti melibatkan dinas sosial, KPID, nanti kita koordinasi dengan kabupaten kota, kita lihat lagi mudah-mudahan data-data tersebut tidak terlampau berubah datanya sehingga lebih tepat, lebih tepat, lebih cepat distribusinya. Jadi distribusi selama ini melibatkan kantor pos. Jadi kantor pos yang bertugas diperintahkan oleh bekerjasama dengan kantor pos, mereka yang langsung memberikan ke rumah tangga miskin. Dan mereka pun, kantor pos pun juga bertanggung jawab terhadap teknis pemasangannya seperti itu gitu. Jadi kontraknya seperti itu gitu ya. Jadi kami lebih kepada koordinasi supervisinya lah. Dengan KPID, bagaimana agar set-top box itu benar diberikan, tepat sasaran kepada yang sewajarnya menerima. Itu Mbak Hilda. Baik, berarti untuk pendataan sudah dilakukan Pak ya? Sudah cukup lama ya. Dan ditargetkan kira-kira kapan selesainya ini Pak untuk pendataan sendiri? Kalau kemarin kan seharusnya memang seluruh yang empat kabupaten itu Muara Jambi, Batanghari, Kota, dan Sarulangon itu di 30 April. Tetapi kemarin karena terkendala, Mei ini mereka mengharap kita ada verifikasi pendataan ulang apa, cross-check. Nanti di Juni diharapkan bisa tahap pertama di Provinsi Jambi bisa dilaksanakan. So tahap pertama ya. Baik. Seperti yang diketahuikan mungkin peralihan ini merupakan reformasi besar Pak ya dalam penyiaran kita Pak. Kemudian tentunya butuh adaptasi yang besar juga dilakukan oleh masyarakat. Lalu terhadap hal ini Pak, mungkin yang ingin saya tanyakan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kemas Pak mengenai apakah akan dibuat lembaga khusus terhadap peralihan ini untuk selama peralihan televisi analog ini dari Kominfo apakah akan dilakukan atau mungkin Kominfo merasa masih kita mampu nih untuk menghadapinya jadi tidak perlu atau seperti apa Pak? Ya setahu saya tidak ada lembaga khusus yang dibentuk. Sosialisasi juga selama ini dilakukan oleh masing-masing televisi. Jadi setiap ada siaran kalau kita sering nonton siaran televisi sebenarnya sudah sering disampaikan tentang aso ini. kadang-kadang sekarang bisa jadi pertanyaan besar kita apakah orang masih menonton televisi itu yang jadi pertanyaannya. Bagaimana orang tetap menonton televisi bagaimana lembaga penyiaran bisa menghasilkan konten-konten yang menarik perhatian masyarakat. Itu yang sekarang jadi pertanyaan besarnya selain peralihan ke digital ini. Baik ini menarik sekali dan mungkin saya ingin membahas ini juga ke Bang Joni Bang terkait hal tersebut Bang. Seperti diketahui mungkin sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah mulai apa mungkin beralih tidak menonton televisi lagi Bang. Padahal kita mempunyai misi untuk mewujudkan penyiaran televisi digital ini. Tapi di satu sisi masyarakat sudah mulai tidak tertarik menonton televisi. Lalu apa nih yang sudah dipersiapkan KPID Provinsi Jambi untuk mendorong baik masyarakat maupun televisi lokal agar mampu membuat masyarakat tertarik lagi menonton televisi Bang khususnya di era digital ini Bang. Baik satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa survei tahun ini 60% masyarakat masih mempercayai bahwa sumber berita itu dari televisi selebihnya baru dari berita internet dan segala macam. Artinya memang animo masyarakat pada posisi itu berkurang iya tapi pada posisi persentase TV masih tetap yang teratas terkait masalah informasi berita dan segala macam. Nah dalam hal ini memang yang menjadi problema kita kita harus jujur bahwa konten-konten yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran hari ini memang dalam hal pendidikan segala macam itu memang kurang mengedukasi. Maka hari ini sedikit masyarakat bergeset dari televisi mereka mengadopsi informasi itu ke dunia digital. Artinya ada Instagram, Twitter, segala macam. dulu memang sumber informasi itu memang corongnya televisi dan radio. Nah belum lagi kita berbicara radio televisi dulu artinya memang pada posisi itu kita memang berharap tiap kali kita kolonasi dengan lembaga penyiaran kita berharap konten yang dihasilkan oleh media penyiaran itu memang konten-konten yang sifatnya mengedukasi sifatnya memberhiburan sifatnya bermanfaat bagi masyarakat yang kita berharap bahwa tontonan itu bisa menjadi tuntunan nah sekarang kan justru kebalik sebaliknya ada memang konten-konten di lembaga penyiaran itu yang kasat mata kita lihat jauh dari dunia pendidikan bahkan memang itu bisa membuat mental masyarakat mental anak didik mental anak usaha di bawah umur itu bisa memang menjadi berkurang dan bisa menjadi dampak yang buruk maka memang orang tua sedikit menggeser pola menonton anak-anak maka itu semua bisa dijawab oleh lembaga penyiaran sendiri kita sifatnya koordinasi antara KPD dan media penyiaran dan selalu kita mendorong bahwa adalah konten-konten yang memang sifatnya mendidik sifatnya memberi hiburan sifatnya memberi edukasi sifatnya memberi tuntunan kepada masyarakat sinetron boleh tapi yang sifatnya informasi sifatnya hiburan itu wajib harus karena memang di P3SPS juga dalam aturan yang dibuat oleh KPID dan itu harus diikuti oleh lembaga penyiaran bahwa memang ada presentase dari dunia pendidikan hiburan kemudian presentase agamanya harus sampai di situ dan terkait masalah yang disampaikan oleh Bang Kemasal Farabi tadi terkait masalah sosialisasi betul apa yang disampaikan oleh Pak Gadis bahwa lembaga penyiaran sejauh ini Alhamdulillah sudah proaktif mensosialisasikan itu bisa dilihat di tagline-nya ada bahkan beberapa televisi swasta itu yang memang dibuat iklan yang saya ingat Agnes Monika juga termasuk apa namanya artis yang mengiklankan itu dan dari segi pemerintah memang kita merasakan agak sedikit kurang nah KPID pada posisi itu mau menjadi ledik sektor kita tidak tidak mampu kita harus berpikir objektif bahwa dan juga harus berpikir realistis karena memang dari segi anggaran KPID tidak kuat untuk meng-cover seluruh provinsi untuk mensosialisasikan ini mau sharing anggaran dengan Kominpu tidak boleh nah pada posisi itu maka memang ke depan kita berharap ada pola duduk bersama antara reading sektor terkait masalah ini agar sosialisasi ini bisa sampai ke bawah dan dan kita juga berharap apa anggota dewan yang terhormat juga bisa mensosialisasikan ini pada saat mereka reses ke bawah apalagi memang mitranya KPID itu Kominpu artinya Kominpu KPID KPID 1 itu mitra mungkin seperti itu mbak yang jelas KPID berharap dengan proses migrasi ini bisa membuat dunia penyiaran ini bisa menjadi lebih baik baik mungkin saya mau langsung ke bang kemas bang menanggapi hal tersebut terhadap beberapa kendala dalam peralihan televisi analog menjadi televisi digital kemudian juga tadi disampaikan bahwa untuk sejati tidak tidak diperlukan dulu lembaga yang disampaikan ya benar kemudian yang ingin saya tanyakan juga bang bahwa ini kan reformasi yang besar bagi masyarakat kita lalu bagaimana masyarakat menerima perubahan tersebut dan kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan bagi masyarakat untuk menyesuaikan kondisi baru ini bang yakni peralihan tersebut bang baik terima kasih mbak Hilda jadi kalau kita berbicara tentang konteks penerimaan atau antusiasme dari masyarakat sebenarnya kembali lagi kepada keefektifan dari sosialisasi dan mungkin simulasi juga diperlukan terus terang tadi yang disampaikan oleh mbak Kadis dan bung Joni bahwa Dewan juga punya andil atau turut harus berperan saya sendiri secara pribadi pada saat melaksanakan reses pernah menanyakan ini kepada konstituen lah yang pada saat reses itu jadi jawaban spontan mereka terutama ibu-ibu jangankan memikirkan karena saya menceritakan ada alat STB itu kan jadi semacam receiver kalau kita yang berlangganan kami untuk hidup ini waktu itu sedang isu minyak goreng kami berat apalagi tidak mikirkan yang seperti itu nah disitulah kami menjelaskan bahwa STB tersebut akan diberikan secara cuma-cuma jadi pemerintah sudah menyiapkan alat tersebut tinggal nanti mungkin anten yang lama itu mungkin tidak diperlukan lagi kan setelah STB itu dan mereka antusias ketika mendengar bahwa itu gratis kan karena mungkin kesulitan ekonomi dan situasi negara kita juga dimana harga-harga sembako memang melonjak beberapa bulan yang lalu ternyata ketika mendengar bahwa berarti kan intinya sosialisasi yang mungkin kita perlukan dalam persoalan tersebut nah sosialisasi ini barangkali harus kompleksitas dan secara menyeluruh misalnya kan kita menjelaskan bahwa TV digital ini beberapa keuntungannya kita tidak ada biaya berlangganan kalau tadi Mbak Hilda singgung tentang trend sekarang beralih ke Youtube seperti siaran-siaran Netflix dan juga tidak memerlukan kuota internet untuk ketika kita bicara tentang menengah kebawah tadi ketika kita sampaikan bahwa ini gratis itu mereka lebih apa dibandingkan jadi tidak perlu apa ya berarti anak-anak kami tidak perlu lagi minta uang untuk kuota internet dan sebagainya saya yakin bahwa mereka akan lebih antusias di sisi lain tentunya lembaga penyiaran juga harus meningkatkan kualitas sampaikan oleh KPID tadi tentunan dan memberian informasi yang yang baik pada masyarakat itu juga persoalan tersendiri saya kira untuk meningkatkan kualitas saya kira itu baik ini menarik berarti sebenarnya masyarakat ini antusias namun yang perlu digarisbawahi banyak yang belum mengetahui peran dari sosialisasi tadi itu yang sangat penting ya pak ya dan kita masih akan membahas mengenai kendala-kendala peralihan televisi analog menjadi televisi digital namun setelah jeda pariwara berikut ini jadi jangan kemana-mana tetap diingcambi selamat datang kembali Pemirsa Setia Injambi dan dalam segmen sebelumnya kita telah membahas beberapa kendala yang dihadapi dalam peralihan televisi analog menjadi televisi digital dan tadi juga sudah disampaikan beberapa upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut dan mungkin salah satunya ini menarik saya mungkin ke Bang Kemas dulu bang yakni mengenai antusias masyarakat sebenarnya sangat antusias sekali ya bang ya tapi banyak yang belum mengetahui nah dari Bang Kemas sendiri ini menilai apakah masyarakat Jambi khususnya sudah mengetahui adanya peralihan ini dan sudah mengetahui gak sih kira-kira mengenai adanya bantuan set of box bagi masyarakat yang kurang mampu mungkin seperti itu gimana bang ya jadi saya berdasarkan pengalaman yang tadi saya sampaikan pada saat saya menyelenggarakan reses Dewan yang merupakan kegiatan rutin kami jadi dalam satu tahun itu empat kali diadakan reses dan itu merupakan kewajiban kami untuk turun kepada masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi nah karena saya kebetulan dari ketika rolling kemarin juga saya tetap di komisi satu Pak Kadis tentunya saya sedikit banyak mengetahui tentang TV digital karena memang mitra kami Pak Kadis info juga sudah sering menyampaikan itu dalam hiring dan sebagainya nah ketika itu kami lemparkan kepada masyarakat secara spontan mereka menganggap bahwa kalau membayar lagi atau membeli lagi mungkin tidak lah Pak kami lebih dimana sekarang ini nah kita sampaikan bahwa ini diberikan secara cuma-cuma dan masyarakat juga terutama memang masyarakat menengah ke bawah lah atau kurang pendidikannya yang mungkin ini dari orang-orang tua sama sekali tidak mengetahui tentang kita sampaikan bahwa nanti kalau TV digital ini siaranya mutu kualitas ininya lebih jernih tidak ada lagi itu semut saya bilang gitu kan kemudian siaranya juga channelnya lebih banyak di samping televisi swasta yang ada di Jambi kita juga nanti akan menerima TV-TV itu tidak ada bayar Pak jadi saya bandingkan dengan seperti TV berlangganan tidak boleh sebutkan tiba-tiba berlangganan itu jadi bisa dapat mungkin di daerah-daerah karena saya dapilnya kota kan saya sampaikan mungkin di daerah-daerah seperti Kuala Tungkal atau daerah-daerah pinggir laut itu mungkin saja bisa menerima siaran-siaran TV dari ini kan dari luar barangkali kan dari negara-negara tetangga tapi saya tidak tidak pastikan juga kan cuma saya kira-kira saja kan dengan ada TV digital bisa saja nanti karena menurut keterangan yang pernah saya dengar nanti bisa dapat sekitar 50 channel siaran dimana itu gratis kan tidak ada uang bulanan seumur hidup ya Pak Karis tinggal saja kita ini startingnya inilah yang penting dan kembali lagi ke sosialisasi dan simulasi saya kira itu Mbak Eda baik mungkin saya mau ke Pak Erik Pak tadi sudah disinggung sedikit beberapa manfaat dari penggunaan televisi digital ini Pak tapi mungkin boleh disampaikan oleh Bapak apa saja sebenarnya Pak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat atas penggunaan siaran digital ini kemudian apabila masyarakat mau menggunakannya apa saja yang perlu dilakukan Pak ya terima kasih Mbak Eda dalam proses digitalisasi ini kan yang bermasalah kan yang masih telipisnya analog dan rata-rata rumah tangga miskin kalau kita lihat komposisi rumah tangga miskin di Provinsi Jambi kan mungkin di bawah 20% ya Pak Mas Nantara Bia yang selebihnya itu kan sebenarnya sekarang sudah mulai menikmati menikmati lembaga penyiaran yang sudah melakukan uji coba siaran digital bagaimana siaran digital itu mereka terima channelnya bagaimana bermacam ragam apa pola penyiaran yang diberikan itu tentunya menjadi berita tersendiri bagi masyarakat lainnya seperti yang disampaikan tadi kan ada perbandingan perbandingannya kalau dulu mereka berlangganan harus berlangganan untuk menonton tipi-tipi siaran-siaran tersebut sekarang tidak lagi dulu harus menggunakan internet berbiaya sekarang tidak lagi itu nantinya akan secara tidak langsung akan tersampaikan juga kepada lapisan masyarakat yang lain itu yang akan kita lihat ini dalam proses transformasi digital ke digitalisasi ini tentunya kita berharap akan semakin banyak orang menciptakan konten-konten baru yang lebih bagus lebih kreatif menarik akan ada kesempatan anak-anak negeri anak-anak jabi bisa menghasilkan konten-konten yang menarik kalau kita punya daerah pariwisata mungkin bisa anak-anak muda dari desa-desa yang bersangkutan menampilkan lokasi pariwisata mereka ada makanan yang enak menarik hati bisa disampaikan jadi kalau orang datang ke jambi akan sudah tahu dari oh di jambi seperti apa daerah pariwisatanya makanannya seperti apa kalau mau ke jambi naik apa nanti dari sini ke sini jaraknya berapa kilo kosnya berapa seperti kemarin minggu kemarin ada kenduri seko di kabupaten kerinci kenduri seko itu di desa Tanjung Tanah desa Tanjung Tanah itu ada undang-undang Tanjung Tanah rupanya itu merupakan apa pusaka Melayu yang tertua di dunia yang ditemukan selama ini usianya lebih dari 600 tahun jadi dulu orang menyatakan bahwa Melayu itu sejalan dengan apa berkembangnya muslim islam di Nusantara rupanya dengan unjang undang Tanjung Tanah ini dibantah bahwa sebelum islam masuk pun Melayu sudah ada jadi oleh Uli Kozok kemarin ada Profesor Wardiman mantan menteri pendidikan datang langsung ke Tanjung Tanah di Kerinci menyampaikan seperti itu jadi itu mungkin bisa menarik perhatian orang bisa membantah klien Malaysia bahwa mereka mereka lah Melayu padahal di kita di Jambi di Kerinci rupanya dan 600 tahun yang lalu punya undang-undang urupnya urup Melayu kuno tulisan apa incung ya itu yang sudah ada jadi membantah apa orang luar menyatakan bahwa mereka mereka lah Melayu padahal di Jambi sudah ada jadi konten-konten seperti itu mungkin akan semakin banyak kesempatan anak-anak muda ikut berpartisipasi membuat konten atau membuat lembaga penyiaran semakin berkembang karena kesempatannya semakin terbuka kalau dulu kan orang membuat lembaga penyiaran sulit banyak mungkin nanti ini KPID jadi akan bermunculan kita berharap akan bermunculan lembaga-lembaga penyiaran baru yang menghasilkan konten-konten yang bermacam spesialisasinya gitu konten pendidikan konten olahraga itu yang akan muncul nantinya ya jadi kalau dulu orang nonton kita harus nonton jam 9 sampai jam 10 di hari itu siarannya A sekarang kita tidak harus menonton siaran A itu bisa kita tonton kalau kita tidak sempat sekarang nanti kita kumpulkan jadi yang minggu ini minggu depan sekaligus jadi orang memang sudah sekarang sifatnya private sifatnya kalau kita tertarik dengan masakan orang akan yang ibu-ibu akan membuka channel khusus masakan ada yang hobi fashion juga bukanya ya televisi fashion gitu itu nanti akan akan semakin berkembang spesialisasi spesialisasi dalam pembuatan konten di lembaga penyiaran kita berharap di Jambi akan tumbuh seperti itu juga gitu sehingga Jambi akan lebih berkembang lebih dikenal orang dan produk-produknya juga nanti bisa apa dipasarkan di dunia luar begitu Mbak Hilda baiklah Pak berarti yang perlu digarisbawahi adalah selain sudah secara visual sudah bersih jernih dan canggih tapi yang perlu juga diperhatikan adalah kontennya Pak ya harus berkualitas nah berkaitan dengan konten yang berkualitas mungkin saya mau ke Bang Jun ini Bang untuk TV lokal di Jambi sendiri sudah berapa persen menurut memberikan konten yang berkualitas bagi masyarakat Jambi dan apa strategi yang perlu dilakukan TV lokal maupun KPID untuk mendorong agar TV lokal Jambi memberikan konten yang berkualitas Bang baik saya mengukur bukan dari segi apa namanya presentase mereka bersiaran dalam sehari tapi saya mengukur dari sejauh mana KPID memberi teguran terkait masalah lembaga penyiaran diisi konten saya tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa hal memang di lembaga penyiaran lokal kita baik di Jambi TV Jek TV TV segala macam Bungo TV memang masih ada segmentasi penyiarannya memang keluar dari rel keluar dari regulasi yang ada Alhamdulillah begitu kita panggil manajemen dan direksinya itu bisa dirubah bisa di di dikat bisa di apa namanya disesuaikan dengan aturan kebali dan sebenarnya lembaga penyiaran harus bisa mensurvey keinginan masyarakat terkait masalah tontonan ini itu yang harus penting karena untuk memasarkan produk itu harus tepat sasaran menjual air minum di tengah orang yang banyak air minumnya tidak akan laku begitu juga di konten membuat konten yang masyarakat sebelum kita membuat itu di mereka sudah tahu mereka tidak akan menonton lagi tapi menarik seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi yang kita ketahui bahwa apa nama rumpun Melayu itu Malaysia yang klaim rupanya dengan ini kan bisa dibooming kan bisa diviralkan sebenarnya ini juga bisa menjadi apa namanya sebuah hal yang bisa diangkat di dunia penyiaran kalau ini di blow up terus diulang-ulang terus ini bisa menjadi booming dan ini juga bisa menjadi penunjang terkait masalah kemajuan daerah khususnya apa namanya di Kabupaten Kerinci bahwa peradaban Melayu itu ditemukan juga situ termasuk peradaban tertua nah tapi saya melihat ini belum ada tampil di lembaga penyiaran apakah saya yang belum kelihatan di lembaga penyiaran atau memang belum diproduksi oleh lembaga penyiaran harusnya ini harus cepat diangkat harus cepat diambil lembaga penyiaran bisa langsung turun ke bawah bisa langsung mewancarai sumber-sumber yang kredibel terkait masalah itu dan KPID sebenarnya karena memang dalam fungsi undang-undang kita sifatnya itu mengatur regulasi kemudian membina kemudian menjembatan di kepentingan lembaga penyiaran satu dengan lembaga penyiaran lainnya agar tidak ada tumpang tindih terkait masalah penghasilan karena memang sebelum beralih ke digital lembaga penyiaran itu kewalahan dari manajemen keuangannya karena memang sebagian influencer itu kebanyakan lari ke Instagram lari ke TikTok lari ke Twitter sementara kita ketahui sudah menjadi rahasia umum bahwa TV-TV lokal maupun swasta nasional itu hidupnya memang dari iklan hidupnya dari influencer-influencer yang ada maka untuk menarik mereka kembali ya kualitas lembaga penyiaran harus meningkat dulu sehingga memang masyarakat bisa kembali menonton masyarakat juga bisa kembali menjadi pemirsa yang setia terkait masalah tontonan yang ada di lembaga penyiaran sehingga memang menarik minat influencer dan para pemasang iklan kembali lagi ke televisi nah mungkin seperti itu mbak yang jelas kita berharap ke depan lembaga penyiaran dengan proses digitalisasi ini bisa pintar-pintarlah memproduksi kontennya karena memang ke depan kepada anak muda yang ada di Jambi apabila ini sudah diterapkan bahwa memang peluang bisnis di dunia penyiaran terbuka dulu untuk membuat televisi itu butuh biaya besar kita butuh tower kita butuh studio sekarang tidak lagi kita cuma butuh apa namanya perizinan segala macam sudah legal kita bisa bersiaran tanpa ada tower segala macam karena kita mengindu ke pemegang sinyal moks jadi bagi yang punya minat bagi yang punya kreativitas tinggi di bidang penyiaran ayo berlomba-lomba terkait masalah itu yang jelas saya pesan tontornya harus bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat terima kasih Mbak baik jadi tambahan ya selain konten yang berkualitas juga konten yang bersifat lokal ya Pak ya seperti itu itulah yang membedakan kita dengan TV nasional mungkin ya TV lokal itu baik pemirsa kami masih akan kembali jadi jangan kemana-mana tetap di Injambi selamat datang kembali pemirsa dalam Injambi dan saat ini kita sudah berada di segmen terakhir dan langsung saja saya ingin menanyakan kepada tiga narasumber kita mengenai kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini mungkin saya mau ke Pak Kemas terlebih dahulu Pak kesimpulan atau himbawan terhadap diskusi kita Pak mungkin boleh disampaikan singkat saja Pak baik menurut saya dengan adanya perubahan ke era TV digital ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat termasuk pemirsa dan seluruh yang terkait untuk lebih meningkatkan kualitas dari penyiaran itu sendiri dimana masyarakat bisa terlibat secara aktif dengan membuat konten-konten atau memberikan informasi-informasi serta penguatan kepada budaya lokal banyak termasuk sejarah dan sebagainya seperti yang disampaikan Jambi ini kaya akan sejarah yang panjang yang ditemukan bukti-bukti namun mungkin kurang misalnya Candi Muaro Jambi tapi di satu sisi kita juga tidak bisa secara sepihak mengklaim bahwa kita yang benar atas klaim tersebut tentunya juga memerlukan pembuktian-pembuktian dari data-data dan sebagainya Candi Muaro Jambi di Kabupaten Merangin itu ada di Ranto Panjang ada rumah Tuo yang katanya usianya umurnya juga sudah berusia 600 tahun kemudian tadi disampaikan Pak Kadis di Kerinci nah mungkin bisa saja masih banyak tempat-tempat lain kan yang mungkin belum terekspos dan belum diketahui oleh hal layak selama ini saya kira itu terima kasih baik kita langsung ke Pak Eric boleh disampaikan kesimpulan atau himbawannya Pak ya terima kasih kami dari Dinas Komimpo Provinsi Jambi berharap bahwa proses analog suksop tahap pertama di Provinsi Jambi dapat segera terlaksana seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat pada bulan Juni nanti kita berharap bahwa di Provinsi Jambi untuk Kota Jambi Kabupaten Batanghari Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Sarolangun proses ASO itu sudah terlaksana di bulan Mei ini kami akan melakukan verifikasi dan palidiasi terhadap data yang sudah ada sebelumnya bekerjasama dengan KPID dan Komimpo Kabupaten Kota kita berharap bahwa lembaga penyaraan penyelenggara multiplexing yang merupakan tanggung jawab mereka menyediakan set-top box sudah bisa mendistribusikan set-top box tersebut kepada masyarakat nanti kami akan melakukan monitoring ke kantor pos berapa realisasinya bagaimana distribusi yang sudah dilakukan jadi kita berharap bahwa di Provinsi Jambi peralihan analog SISOB ini tidak terkenal itu Pak terima kasih baik terima kasih Pak dan terakhir dari Bang Joni mungkin boleh disampaikan kesimpulan ataupun himbawan kepada masyarakat mungkin boleh disampaikan Bang singkat saja baik yang jelas digitalisasi adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang harus diikuti oleh lembaga penyiaran KPID lembaga pemerintah dan lapisan masyarakat mau tidak mau suka tidak suka kita harus berharap dengan hal itu maka memang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan pernah terakut terkait masalah migrasi televisi ini yang dibenak masyarakat bahwa digitalisasi itu kita harus pakai internet segala macam itu tidak kita juga tidak mau masyarakat berpikir yang aneh-aneh terkait masalah ini yang jelas digitalisasi ini menguntungkan bagi masyarakat itu yang paling penting tujuannya karena memang dulu sudah sampaikan oleh Bang Alfarabi kita nonton televisi itu dari hitam putih kemudian masuk ke TV warna yang apabila antennya tidak tinggi semutnya banyak suaranya tidak jelas kualitasnya kurang nah kalau sekarang dengan prosedur digitalisasi itu dengan antena yang seadanya saja kita sudah bisa menikmati yang suaranya jelas gambarnya jernih kualitasnya canggih artinya memang tidak ada kebijakan pemerintah yang akan membuat masyarakat susah yang jelas kebijakan pemerintah pasti akan menguntungkan masyarakat maka dari itu kita juga harus penamanya ikut berpartisipasi dalam hal menyukseskan proses migrasi yang sudah sampaikan Pak Karis tadi bahwa Juni itu tahap awal untuk proses ASO yang ada di Jabi ada 4 kabupaten maka memang baik pemerintah dan masyarakat di 4 kabupaten itu harus bahu-bahu kerjasama harus saling berkoordinasi agar memang proses ini bisa berjalan dengan baik dan KPID saya sampaikan selaku ketua KPID saya sampaikan kepada lembaga penyiara kami siap bekerjasama kami siap berkoordinasi kami siap berkomunikasi dengan lembaga penyiara yang ada di provinsi Jambi bahwa proses ini harus kita jalankan dan kita kawal secara bersama seperti itu baiklah baiklah tentunya kami sebagai masyarakat berharap analog switch off ini dapat segera merata khususnya di Jambi ya Pak ya dan kemudian juga yang paling penting adalah kolaborasi dari lembaga terkait dan masyarakat jadi peran masyarakat pun juga sangat penting dalam mensukseskan peralihan televisi analog ini menjadi siaran televisi digital dan juga yang paling penting mungkin boleh ditambahkan sedikit nih Pak mengenai bagaimana sih masyarakat bisa menikmati siaran televisi digital apa sih yang perlu dilakukan apakah hanya perlu set of box aja atau ada peralatan khusus atau seperti apa mungkin boleh ditambahkan Pak kalau secara khusus kan sebagian besar sudah pakai digital sekarang jadi tidak bermasalah nikmati saja siaran digital yang ada sekarang tetapi untuk rumah tangga miskin juga jangan khawatir tadi sampaikan Pak Joni pemerintah tidak pernah berniat menyusahkan rakyatnya tidak ada pembiayaan disini nanti akan diberikan secara gratis nanti mungkin dalam pemasangan mungkin ada perlu apa bantuan nanti akan dibantu oleh kantor pos yang akan mendistribusikannya baik jadi menarik sekali untuk mekanismenya itu hanya perlu menggunakan set of box dan juga nanti akan dibantu oleh pos terdekat Pak ya dari masing-masing wilayah dan ini yang juga menarik saya ingin kutip dari pernyataan Bang Kemas yakni bahwa digitalisasi ini merupakan sebuah tantangan dan sebuah peluang bagi kita maka dari itu penting sekali kita dapat memanfaatkan peluang tersebut agar menjadi apa ya penyiaran yang baik bagi Indonesia seperti itu dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah hadir terima kasih Bang dan dengan begitu tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda dan kami tidak lupa himbau bahwa Jek TV juga telah beralih ke televisi digital dan Anda dapat menikmati siaran Jek TV di siaran digital hanya dengan menambahkan set of box saja dan saya Hilda Mestre Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa di Injambi selanjutnya terima kasih Sampai jumpa di Injambi selanjutnya Sampai jumpa di Injambi selanjutnya Sampai jumpa di Injambi selanjutnya